Ini dia teman-teman Kalau di rumah sakit itu oksigennya seperti ini Nah ini Ini tandanya oksigennya udah Nyala ya Udah on Ini tepat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channelnya Mami Arya Salam santun salam sejahtera Semoga selalu dalam kebaikan ya semuanya Udah beberapa pintu masuk ya teman-teman Ada yang lewat emergency Ada juga yang lewat pintu depan ya Nah sekarang aku mau menuju lift Kalau lift yang ada terisanya ini Ini artinya lift untuk yang Pasien Ditidur ya Nggak bisa berdiri atau naik usi roda Jadi kan sama ranjang-ranjangnya Itu sama Kasurnya dibawa untuk periksa ya Nah kita berarti naiknya yang lift ini ya teman-teman Ini untuk yang normal ya Atau kursi roda juga bisa Dan ini kalau misalkan pintunya tertutup seperti ini Kita pencet bell aja Yang ini Aneh nih Alhamdulillah dimanapun berada kita selalu bertemu dengan orang baik Dan ini adalah tempat di mana pasien yang harus aku rawat teman-teman Ruang VIP Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat beraktifitas dan Jangan lupa bahagia ya Seperti biasa aku mau berguling-guling ya teman-temannya Dan ini aku udah masuk ruangan VIP Dimana pasien tempatku berada dirawat ya teman-teman Pertama-tama kita mari menyalakan lampunya ya Ruangan masih sepi teman-temannya Dan ini suhu ruangannya ya Udah diatur ini gak boleh diatur-atur lagi AC-nya selalu nyala 24 jam Setiap pagi aku tuh menyalakan lampunya Sebelum beraktifitas Supaya ruangan tuh menjadi cerah ya Bernuangan satria dan bahagia Menyambut pagi Jangan lupa keep quiet itu Jangan berisik Jangan mengganggu keadaan pasien ya teman-teman ya Dan sekarang aku mau menyalakan Oksigen ya Karena pasien yang aku jaga ini tidak Perlu 24 jam Tapi kalau pagi itu harus dikasih oksigen Supaya aktivitas minum obatnya Atau apa itu Gak terlalu menguras energi dia Saat bernafas ya teman-teman Mari kita bantu ya oke Ikutin aku cara pasang Cara nyalain oksigennya ya Karena di rumah sakit ini berbeda Dengan oksigen tabung yang ada di rumah-rumah ya teman-teman Oke ikuti selanjutnya Ini dia teman-teman Ini kalau di rumah sakit itu oksigennya seperti ini ya Ini oksigennya yang berada di nempel dinding gitu teman-teman Lihat Ini oksigennya tuh nempel dinding tuh Ya Jadi aku mau kasih lihat ke teman-teman Bahwa kalau kita menjaga pasien yang membutuhkan tambahan Oksigen ya Karena pernafasannya kurang normal gitu Ini kita menyalakannya seperti ini teman-teman Nah ini kan ada tabungnya nih Kecil ya Ada angkanya disini nih ya teman-teman tuh Satu dua tiga empat sampai seterusnya Itu daya oksigen yang keluar ya Dibutuhkannya berapa banyak itu angkanya ada disini Kalau emang kondisi paru-parunya parah dan membutuhkan oksigen yang lumayan banyak Berarti yang kita butuhkan itu sampai angka tinggi ya teman-teman ya Kalau misalkan nggak terlalu parah hanya sekedar membantu saja ya Cukup di angka dua atau dua setengah ya Dan ini pasien yang aku jaga ini cukup di angka dua saja teman-teman Karena dia nggak harus 24 jam menggunakan oksigen ya Tapi hanya sekedar membantu supaya dia tuh tidak Ngos-ngosan kayak gitu tuh ya Caranya tuh gampang banget Ini di bawah sini tuh ada bola-bolanya tuh teman-teman ya Liatan nggak Dan ini masih kondisi off ya Kalau kita nyalain ini oksigennya tuh seperti ini Nanti si bola-bolanya tuh naik ya Kita naikkan ke angka dua ya teman-teman Liatin Nah ini Ini tandanya oksigennya udah Nyala ya Udah on Nih Ini tepatnya di tengah-tengah kedua ini Nah ini dipastikan tadi udah Dibersihkan dulu ya Ini kalau bisa satu minggu sekali tuh diganti ya teman-teman ya Kalau aku sih seperti itu Karena takutnya ada bakteri Dan biasanya kalau aku tuh orangnya kan Berusaha untuk perfect ya teman-teman Walaupun padahal ini udah pasti udah nyala Tapi aku selalu deketin ke kuping aku bahwa Ini ada suara angin yang keluar dari Si tubing ini teman-teman ya Dan ini adalah tubing yang kita pasangkan di hidungnya pasien ya Seperti ini posisinya Nggak boleh kebalik begini ya teman-teman Tapi harus seperti ini nih Oke Gitu ya Semoga Dimanapun berada teman-teman merawat pasien ya Itu lekas sembuh Dan kita merawatnya tuh dengan sepenuh hati ya Jangan kasar-kasar sama pasien ya teman-teman Nanti mereka bisa ketakutan Dan nggak mau dirawat sama kita Kita sendiri yang repet ya Karena ini adalah menjadi kerjaan kita gitu Sebisa mungkin itu kalau merawat pasien itu penuh kasih sayang ya teman-teman ya Dijaga dengan sepenuh hati Nggak boleh dikasar-kasari Nanti pihak keluarganya tuh bisa marah Dan kita juga nanti jadi jelek nama baiknya disini oke Selamat beraktifitas dan semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali masuk ke rumah sakit ya Kalau yang biasa di perumahan tiba-tiba masuk ke rumah sakit kan Mungkin kurang paham ya Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya Pasien kalian ada di rumah Ada selang lebih panjang dari ini ya teman-teman Mencapai 6 meter kalau nggak salah panjangnya itu Nah kemudian ini harus sering dibersihkan ya Lobang bagian hidungnya ini Kalau aku sih biasanya Satu minggu ganti satu kali ya Kalau setiap hari dipakai 24 jam itu Karena takut ada bakteri ya teman-teman Kemudian kalau kita nggak mau pakai oksigen Jangan lupa ini dimatikan ya Ini ada tulisannya O2 nih Oksigen ya Kita matikan Nah seperti itu ya teman-teman Kalau kita udah nggak pakai digantungin aja disini Kalau kita mau pakai kita langsung pasangkan aja ke hidungnya si pasiennya Jangan lupa cuma dipasang ruang Ininya harus nyala ya Pastikan si bola-bolanya itu naik Kalau bola-bolanya itu naik itu Artinya si oksigennya itu aktif ya Gitu Jadi si pasien yang membutuhkannya itu Penafasannya itu normal dan nggak Ngap-ngapan gitu teman-teman ya Oke sekedar itu saja untuk teman-teman yang mungkin belum paham ya Kalau yang sudah paham ya abaikan saja videonya ya Kemudian ada juga yang buat suction ya Karena ini kebetulan pasiennya nggak perlu suction Jadi nggak ada alat suctionnya disini Biasanya itu digantungin gitu Ada tabungnya kayak gitu teman-teman ya Tabung suction Oke sekedar itu saja Selamat beraktifitas dan jangan lupa bersyukur ya Salam bahagia Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye See you next on my video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax